Air pak, dan terjuno to pak. Badi, apa, banyuliku pun bintang. Sejumlah petani di desa Sengkaring, kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang mengeluhkan sulitnya mendapat pengairan irigasi. Hal ini mengakibatkan lahan pertanian padi kekurangan air. Ancaman gagal panen pun di depan mata. Salah satu petani, Usmayadi mengatakan, di panen yang kedua ini bisa dikatakan gagal panen akibat tidak adanya air. Dampak dari hilangnya sumber mata air umbulan, sehingga memicu terjadinya kekeringan pada lahan persawahan petani dan mengancam sekitar puluhan hektare sawah gagal panen. Kami warga Dusun Tulung Rejo tahun ini merasa prihatin terhadap kondisi ini, sawah kami berada dataran bawah sehingga sangat sulit mendapat air dari irigasi, karena dampak hilangnya sumber umbulan para ungkapnya. Di samping itu, pihaknya sangat berharap saluran irigasi bisa diperbaiki dan menjadi atensi pemerintah kabupaten, Pemkab, Kabupaten Malang. Juga pada para anggota DPRD Kabupaten Malang agar memikirkan nasib para petani yang berteriak karena mengalami kerugian. Para dewan yang terhormat supaya jangan hanya mencari kita pada saat pilek saja. Namun perhatikan kami sebagai rakyat kecil dan berikan kami solusi, karena kami sudah banyak mengeluarkan biaya untuk modal penanaman, cetusnya. Menurutnya, saluran irigasi menuju ke setia irigasi pertanian ini perlu ada perbaikan. Satu-satunya dalam pengamatan saya, kalau tidak cepat ditangani pemerintah maka kami akan gagal panen. Kondisi demikian menjadi kelukesah petani desa Sengkaring tepatnya di dusun Tulung Rejo kemudian dusun lainnya, di mana kondisi persawahan dan tanaman pada mereka sangat memprihatinkan akibat tidak adanya aliran air dampak sumber umbulan yang tak segera ditangani, sehingga tanah persawahan kering dan retak-retak karena kekurangan air. Sumber mata air umbulan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Sengkaring Tulung Rejo, bahkan banyak juga dari desa-desa tetangga yang juga bercocok tanam di persawahan di desa kami, disebutnya. Kasmari melanjutnya bahwa areal persawahan yang dilanda kekeringan ini akan terus dialami masyarakat, sebelum adanya perbaikan sumber umbulan. Kasihan petani yang telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Namun, ujung-ujungnya 80% bisa dikatakan gagal panen. Kami berharap kepada pemerintah kabupaten khususnya, kepada Bapak Bupati yang terhormat dan para dewan untuk berikan solusi agar para petani tidak terus mengalami kegagalan dalam menanam padi, apalagi padi kami sekarang sudah mulai hangus dan gersang, ditutupnya. dikerok pak. Lintunya kados selain alat berat ini pun sangat sakit padi. Sangat sakit nih, di selami yang pun sangat sakit, ada pemerintah yang mengatasi pak, masyarakat pun mengatasi ini. Ini berarti pun total gagal panen padi. Total gagal ini. Pak D sendiri sini nama ini padi? Pak Kasmari. Pak Kasmari. Pinten 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 luasannya tetap pertaniannya padi, Pancengan? Itu ini. Iya. Luas tananya ini 270 hektar. 270 hektar. Sejauh ini padi, gadangnya masyarakat Turung Raja. Gagal panen padi. Gagal panen ini. Sebagian saya pun menonton yang dimas apa yang terhormat padi? Terhormat. Terhormat, seaget dimas, saya ajang dimas pun menonton toyo. Menonton toyo, pun garing-garing padi ini. Garing-garing itu ini. Terus selama ini pemerintahan kahupaten apa yang dilakukan padi? Kalau saya menikah jendela Nusantara melaporkan dari Tulung Rejo.